Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang berjumpa dengan kalian Di mata kuliah kita Negosiasi dan resolusi konflik Pada pertemuan Pekan ke-6 ini kita akan Membicarakan tentang Etnopolitical Conflik Lebih spesifik lagi pada Permasalahan mengapa Konflik etnis ini Terjadi Ada beberapa penjelasan Mengapa Satu etnopolitical Konflik itu terjadi Pertama datang dari Ted Robert Gour Ketika dia menjelaskan Tentang Tiga aspek Yang muncul Di dalam konflik etnis itu Yang pertama Adalah lokal konteks Yaitu dimana Sekelompok etnis itu Merasa mereka Tidak seberuntung Dengan Kelompok etnis Lainnya Ketidakberuntungan ini Bisa karena Permasalahan sumber daya Alam yang tidak Bisa mereka akses Meskipun mereka memiliki itu Bisa juga ketidakadilan Dalam hal akses terhadap Ekonomi Akses terhadap pendidikan Maupun akses terhadap Politik Nah Ketidakberuntungan ini Kemudian Mereka sadari Dan semakin penting Akan adanya identitas Dalam Isu ketidakadilan ini Sehingga Mereka Kemudian Mengungkapkan Ketidakberuntungan ini Melalui berbagai Aksi protes Sampai kepada Aksi Kekerasan Nah Ketidakadilan yang mereka Rasakan Itu semakin Tinggi ketika Mereka melihat Adanya Dominasi Bahkan represi Dari kelompok Dominan yang ada Di Negara Dimana mereka Berada Nah ini adalah Lokal konteks Yang pada intinya Bagaimana Kelompok etnis ini Merasakan Ketidakberuntungan Ya Merasakan Diskriminasi Ya Terhadap Kelompok mereka Nah Ketidakberuntungan Secara Kelompok ini Oleh Toter Betgur Dalam bukunya Wayman Rebel Itu kemudian Coba Dijelaskan Dengan Pendekatan Relatif Deprivation Nah Relatif Deprivation Ini Artinya Bahwa Sekelompok Orang Itu akan Mengalami Perasaan Tidak Beruntung Atau Perasaan Apa Namanya Rugi Kecewa Ketika Apa yang Mereka Cita-citakan Harapkan Itu tidak Sesuai Dengan Apa yang Mereka Terima Jadi Pada Intinya Ini Muncul Semacam Frustasi Begitu Nah Bentuk Dari Rasa Frustasi Kelompok Atau Relatif Deprivation Itu Ada Tiga Yang Pertama Ya Adalah Dekrimental Jadi Dekrimental Relatif Deprivation Dimana Sekelompok Orang Itu Marah Frustasi Begitu Karena Mereka Kehilangan Apa yang Mereka Sudah Miliki Jadi Ada Penurunan Dari Sekelompok Orang Tertentu Atau Dari Pemerintah Dalam Memberikan Apa yang Diinginkan Oleh Sekelompok Orang Maka Disinilah Muncul Kekecewaan Kemudian Yang Kedua Adalah Aspirasional Jadi Sekelompok Orang Itu Marah Karena Aspirasi Mereka Tidak Bisa Dipenuhi Oleh Kelompok Lain Atau Oleh Pemerintah Nah Sedangkan Tipe Yang ketiga Frustasi Kelompok Itu Disebut Sebagai Progressive Relative Deprivation Nah Dalam hal Ini Sebenarnya Pada Awalnya Pemerintah Atau Kelompok Lain Itu Bisa Memenuhi Keinginan Ya Cita-cita Dari Kelompoknya Tetapi Pada Titik Tertentu Mereka Kemudian Tidak Mampu Lagi Memenuhi Apa Yang Diminta Oleh Kelompoknya Nah Disinilah Kemudian Terjadi Gap Antara Apa Yang Diinginkan Dengan Apa Yang Bisa Diberikan Oleh Kelompok Lainnya Inilah Yang Disebut Sebagai Progresif Relative Deprivation Nah Ketika Pola Ini Akan Membuat Sekelompok Orang Itu Merasa Frustasi Yang Kemudian Memicu Mereka Untuk Melakukan Konflik Dengan Kelompok Lain Maupun Dengan Pemerintah Aspek Kedua Dari Etnopolitical Conflik Menurut Tetropet GUR Itu Adalah National Context Nah Dalam Hal Ini National Context Terjadi Ketika Pemerintah Itu Menggunakan Pendekatan Power Atau Kekuasaan Untuk Merespon Rasa Frustasi Kelompok Etnis Tertentu Nah Dalam Hal Ini Kemudian Memunculkan Konflik Antara Kelompok Dengan Pemerintah Bisa Bisa Juga National Contact Itu Muncul Dari Adanya Institusionalisasi Demokrasi Jadi Ada Semacam Transisi Demokrasi Nah Dalam Kontek Transisi Demokrasi Ini Biasanya Institusi Belumapan Ya Institusi Politik Belumapan Dan Ditengarai Dengan Apa Hadirnya Kelompok Kelompok Politik Atau Elit-elit Politik Yang Oportunis Dan Kemudian Mereka Ini Memanfaatkan Ya Rasa Frustasi Satu Kelompok Demi Kepentingan Politik Kekuasaan Mereka Nah Ini Yang Kemudian Menyebabkan Kenapa Satu Etnopolitical Konflik Itu Terjadi Konteks Yang Ketiga Dalam Sebuah Etnopolitical Konflik Itu Adalah International Konteks Jadi Ini Apa Namanya Dukungan Dari Foreign Actors Maupun Bukan Hanya Actors Tetapi Situasi Internasional Yang Kemudian Bisa Mengakibatkan Sekelompok Etnis Di Satu Negara Itu Melakukan Perlawanan Nah Ini Terjadi Terutama Di Negara Negara Timur Tengah Dimana Sebenarnya Negara Mereka Itu Berkonflik Lantaran Mereka Hidup Dalam Sebuah Neighborhood Atau Lingkungan Yang Penuh Dengan Konflik Sehingga Konflik Di Dalam Negeri Itu Dipengaruhi Oleh Situasi Internasional Nah Inilah Fenomena Yang Ketiga Yang Ada Di Dalam Etnopolitical Konflik Nah Saudara-saudara Jadi Kalau Menurut Tidak Tidak Konteks Itu Kemudian Mereka Saling Berhubungan Saling Mempengaruhi Sehingga Memunculkan Suatu Konflik Etnis Penjelasan Yang Kedua Mengapa Etnopolitical Konflik Itu Datang Atau Hadir Itu Yaitu Dari Michael Brown Nah Michael Brown Menyebut Konflik Itu Sebagai Internal Konflik Jadi Tidak Semata-mata Karena Adanya Ethnicity Di Situ Tetapi Dia Ingin Lebih Luas Lagi Menggunakan Terminologi Internal Konflik Nah Menurut Michael Brown Yang Namanya Internal Konflik Itu Terjadi Karena Adanya Underlying Causes And Proximate Causes Underlying Causes Itu Semacam Sumber Potensi Sedangkan Proximate Causes Itu Menjadi Trigger Provokator Provokator Nah Pada Aspek Underlying Causes Ada Empat Hal Yang Bisa Menjadi Potensi Konflik Etnis Atau Internal Terjadi Pertama Dari Sisi Struktural Nah Dalam Sisi Struktural Ini Ditengarai Dengan Adanya Negara Yang Lemah Weak State Kemudian Terjadi Intraside Security Concern Di Antara Kelompok-kelompok Etnis Yang Ada Di Situ Mereka Saling Mengkhawatirkan Keamanan Mereka Sendiri Sendiri Karena Negara Lemah Karena Negara Tidak Mampu Menjamin Keamanan Nasionalnya Sehingga Mereka Kemudian Concern Sekali Perhatian Sekali Terhadap Nasib Keamanan Mereka Sehingga Kelompok-kelompok Etnis Ini Kemudian Justru Membentuk Semacam Kekuatan Bersenjata Kemudian Yang Ketiga Dalam Struktural Factors Itu Etnis Geography Nah Geografi Etnis Ini Maknanya Begini Semakin Plural Semakin Heterogen Etnisitas Di Sebuah Negara Itu Semakin Potensial Munculnya Konflik Di Antara Mereka Ya Itu Maknanya Etnis Geography Nah Faktor Underlying Yang Kedua Adalah Economic Social Factors Nah Apa Yang Membuat Suatu Kondisi Itu Potensial Munculnya Konflik Etnis Jika Ada Economic Problem Seperti Kemiskinan Kemudian Apa Sulit Mencari Lapangan Pekerjaan Ada Resesi Dan Sebagainya Kemudian Juga Bisa Terjadi Karena Adanya Diskriminatory Economic System Ya Ekonomi Sistem Ekonomi Yang Tidak Berpihak Pada Satu Kelompok Tertentu Ya Atau Bisa Juga Economic Factors Ini Muncul Dari Adanya Pembangunan Ekonomi Dan Modernisasi Nah Teman-teman Saya Kira Modernisasi Ini Memunculkan Gap Yang Cukup Dalam Antara Urban Dengan Rural Nah Biasanya Di Pedesaan Pembangunan Tidak Begitu Maju Sementara Di Perkotaan Mereka Maju Nah Akhirnya Orang-orang Dari Pedesaan Dari Daerah Daerah Itu Kemudian Mereka Berkumpul Di Perkotaan Atau Urbanisasi Nah Urbanisasi Itu Sangat Potensial Memunculkan Konflik Lalu Yang Ketiga Adalah Political Factors Nah Ini Terjadi Karena Adanya Institusi Politik Yang Diskriminatif Bisa Jadi Terjadi Karena Adanya Exclusionary National Ideologies Ideologi Negara Itu Dibangun Atas Satu Identitas Suku Nah Beruntung Indonesia Tidak Melakukan Exclusionary Ini Karena Kita Menggunakan Binika Tunggal Ika Berbeda Berbeda Tapi Satu Juga Nah Ini Mengeliminir Adanya Satu Kelompok Etnis Yang Mendominasi Ideologi Negara Dan Yang Ketiga Dalam Political Factors Ini Adalah Intergroup Politics Intergroup Politics Ini Artinya Politik Itu Terjadi Atau Pengelompokan Politik Itu Terjadi Dalam Basis Basis Ethnicity Nah Itu Sangat Berbahaya Karena Kalau Ada Kelompok Politik Berbasis Pada Agama Misalkan Ada Partai Politik Islam Partai Politik Jawa Partai Politik Madura Dan Sebagainya Nah Mereka Ketika Berkontestasi Dalam Pemilu Maka Benturannya Adalah Benturan Etnis Bukan Benturan Kepentingan Politik Dan Yang Keempat Dalam Political Factors Itu Adalah Elite Politik Yang Opportunis Yang Menggunakan Segala Cara Itu Untuk Dapat Berkuasa Terakhir Teman-teman Dalam Underlying Causes Ini Adalah Cultural Or Perceptual Factors Nah Ini Bisa Terjadi Karena Ada Pola Diskriminasi Terhadap Identitas Etnis Tertentu Atau Karena Mungkin Adanya Perbedaan History Di Antara Kelompok-kelompok Etnis Yang Ada Ini Menyebabkan Konflik Juga Nah Ini Adalah Underlying Causes Jadi Ada Empat Structural Economic Political And Cultural Factors Nah Underlying Factors Tadi Saya Katakan Sebagai Potensi Nah Itu Tidak Bisa Kemudian Menjadi Suatu Ledakan Konflik Etnis Jika Tidak Diprovok Diprovokasi Nah Provokasi Ini Menurut Pandangan Michael Brown Adalah Proximate Causes Proximate Causes Nah Ada Empat Proximate Causes Itu Teman Teman Yang Pertama Adalah Bad Leaders Jadi Pemimpin Pemimpin Politik Yang Buruk Yang Jahat Di Suatu Negara Itu Bisa Menyebabkan Konflik Atau Potensi Itu Muncul Mereka Menggunakan Ya Pertentangan Etnis Itu Menjadi Komoditas Atau Instrumen Politik Untuk Memobilisasi Dukungan Bisa Bisa Juga Terjadi Karena Adanya Bad Neighbors Ini Pemimpin Negara Lain Yang Jahat Ya Pemimpin Negara Lain Yang Jahat Yang Dia Bisa Menyebabkan Konflik Di Negara Lainnya Terjadi Misalkan Amerika Serikat Ketika Di Masa Donald Trump Maupun Masa George Bush Dia Sering Sekali Membuat Kemudian Justru Pertentangan Pertentangan Di Afganistan Misalkan Seperti Itu Kemudian Di Libya Nah Jadi Ini Bad Nah Kemudian Ada Juga Yang Disebut Bad Domestic Problem Nah Ini Terjadi Di Dalam Negara Tapi Pada Level Masyarakat Misalkan Kemiskinan Pengangguran Tingkat Kriminalitas Yang Tinggi Itu Bisa Menyebabkan Potensi Tadi Underlying Faktors Tadi Itu Meledak Menjadi Konflik Etnis Dan Yang Terakhir Adalah Bad Neighborhood Lingkungan Yang Buruk Lingkungan Yang Penuh Dengan Konflik Seperti Yang Terjadi Di Timur Tengah Itu Bisa Jadi Menjadi Proximate Causes Bagi Munculnya Konflik Di Suatu Negara Teman-teman Semua Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Dengan Faktor-faktor Yang Memengaruhi Munculnya Konflik Etnis Semoga Anda Bisa Memahami Dengan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh